Kekasih korban Kekasih korban memastikan wanita asal Sukabumi Jawa Barat yang sudah memiliki anak berusia 12 tahun itu sudah tewas saat berada di apartemen milik terduga pelaku sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Kekasih korban dugaan penganiayaan dan penghilangan nyawa berhadap orang lain. Kami saat ini sudah melakukan upaya hukum di Forestapis Surabaya untuk melaporkan sodara R atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan dugaan tindak bidana penggunuan. Dari sisi kemanusiaan atas tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap sodara Dini alias Andini ini sangat-sangat tidak manusiawi bahkan sampai hilangnya nyawa sodara Andini seorang perempuan yang memiliki satu orang anak yang selama 12 tahun anak itu ditinggal untuk didupi oleh sodara Andini tunggal. Pihak keluarga korban berharap kasus ini bisa diusut tanpa pandang bulu. Sebelum tewas korban diketahui sempat mengunggah video di akun TikToknya bernama Baby Andin yang isinya menyinggung soal kematian. Ceweknya ngincar banyak cowok. Cowoknya ngincar banyak cewek. Seperti diberitakan sebelumnya seorang wanita cantik pengunjung tempat hiburan malam di Surabaya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban kondisinya lemah serta ditemukan luka di beberapa bagian tumbuhnya. Diduga korban tewas dianiaya pria teman kencanya. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi. Ada lima titik ya. Ada lima titik di lokasi di mana yang bersangkutan sedang hiburan dengan pasangannya. Kemudian di lokasi loki di mana dia datang dan meninggalkan lokasi. Kemudian di tempat korban tinggal di mana korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Di pertinannya ada CCTV nggak ada? Alhamdulillah semuanya ada. Yang mengorban mengalami aniaya atau bagaimana? Belum terlihat. Jadi masih kami dalami. Selain memeriksa rekaman kamera CCTV, polisi telah memeriksa 15 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Bagus Setiawan, CTV